Hai semoga sehat-sehat selalu ya dipermudah segala urusannya dilimpahkan rezekinya Oke jadi ini bitcarbo gua sebelumnya itu habis gua pasangin noken as yang custom ya cuman suara terakhirnya jadi rada berisik eh di setting Hai apa Hai clap in eggnya di setting rapat di 0,5 tetap berisik Hai di setting lebih rapat lagi tetap berisik tapi buat performa sih emang ajib sih enak banget putaran bawah sampai atasnya ya gua boncengnya nih berdua nih berat badan sampai 110 10 kilo ya total ya Hai gua enggak tahu nih di spidonnya spidonnya rada ngecaprak sih tapi enak banget tarikannya sumpah dibandingkan itu tempe cek jadi lebih enak ini soalnya gue tanya kan siapa siang di bonceng pakai bit kan gua compare dia bonceng pakai WCX sama ini katanya lebih enak pakai bit kata dia ya mungkin kalau pencek buat putaran bawahnya itu agak agak berat gitu mungkin karena bobotnya gede gitu ya Hai jadi buat gede ditambah boncengan 110 kilo ya kan Hai kentar kita tes soundnya cuman gua gua masih rada mumet eh ininya nyating si klepnya ya Hai belum ini apa belum bisa-bisa Hai adem gitu suara ininya suara apa namanya eh apa tuh Hai suara pelatuknya gara-gara sinokernya Hai ini gue masih setia pakai karbu pe26 ya sebenarnya pengen sebenarnya pengen pakai karbu FU FU gitu ya Satria F cuman harganya itu mahal banget yang orinya tuh Hai masih satu jutaan loh Hai tapi ya udahlah jadi masih standby di karbu pekin yang KW ya yang kalau di online tuh yang 80ribuan harga karbunya tapi so far so good sih enak ini karbunya cuman kan karena udah dimodif ya si nozzle karbunya itu udah dimodif dulu masih bau-be jadi ini enak motor ini sih karbunya Hai sama ini apa skepnya belum sempet gua modif gerigi ya padahal gua udah dimodif makin enak ini motor karbunya Hai ke langsung aja gue tes nyalain Hai nyalainnya diengkol ya Hai Terima kasih. 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 Oke mantap lor. Jadi kalau CVT-nya kiriannya, gue masih standarnya masih pakai... Bentar. Nah jadi kalau kiriannya itu masih pakai roller yang 62 gram ya. Bobot totalnya. Jadi disilang tiga roller ukuran yang berbeda. Karena buat dapet bobot segitu tuh ya harus disilang. Kebetulan gue sisa rollernya tuh cuma punya yang 8 gram, 11 gram, sama 12 gram ya. Oke lah thank you brother nih. Kalau buat konten ngevlognya... Ya pakai motor ini ridingnya gue belum sempat bikin ya soalnya... Kerja gue masih training karyawan baru terus ya. Jadi dia numpak motor gue berdua gitu boncengan. Gue jadi mau ngevlognya jadi kurang santuy gitu ya kalau berdua tuh ya. Kecuali boncengan sama ciwi gitu ya. Oke deh lor. Jadi... Kita sambil sharing-sharing aja ya. Terkait ini motor nih. Tentang karbu. Ya karbu ini... Kalau gue gak bisa ngejelasin ya kalau karbu ori itu... Performanya dimana. Karena jujurnya karbu ori gue tuh udah diambil sama bengkel. Jadi waktu pas gue ganti karbu ini dulu tuh... Kan gue bilang... Kata dia ini karbunya udah rusak mas. Nah karbu ori itu gue... Karena masih bodoh gitu ya gue. Salahnya tuh ya. Kata gue ya udah mas. Ininya taruh aja di bengkel dah kata gue. Eh... Sobat sekarang ternyata karbu ori bit itu mahal bener. Jadi ya udah sekarang sampai sekarang masih pakai P26 terus. Oke deh. Thank you nih brother yang selalu support ya. Semoga sehat-sehat lalu dipermudah segalur sana. Dampang rezekinya. Dadah. Dampang rezekinya. Kata dia. Tuduk.